Sama tahun ini, Kapin Giri dan Kedua, kita dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Sudara-sudara, mengapa bertobat? Karena benci hidup yang bersalah, benci hidup yang berdosa, benci hidup yang melanggar Tuhan seperti apa yang tadi disaksikan oleh Jimmy Pardede. Setelah dia membenci dosa, dia tidak mau lagi menipu Tuhan, tidak mau lagi mengapusi ibunya, tidak mau lagi menjadi orang pura-pura. Dia minta, Tuhan, kalau engkau masih terima saya, berilah pertobatan kepadaku. Timpillah aku kembali kepadamu. Aku mau ke gereja. Aku mau memikirkan firmamu. Aku menaat perintahmu. Perintahmu, aku mau dengarkan firman perkataan-perkataan suci dari kitab suci. Puji Tuhan. Akhirnya dia bertobat. Dia menangisi dan menyarankan dan menjirinya menjadi hamba Tuhan. Saya kenal ibunya. 50 tahun lalu, ibu dia murid saya. Sudara-sudara. Dan saya kenal dia. Dia pernah menjadi murid saya. Ibunya sekolah teologi di Malang. Di sana saya menjadi gurunya 40 tahun yang lalu. Dan sesudah itu, dia menjadi orang yang belajar teologi di bawah saya kira-kira 15 tahun yang lalu. Sudara-sudara. Saya sudah mengenal dua generasi. Ibu daripada Jimmy Pardede. Seorang yang beribadah kebertuan. Seorang yang sungguh-sungguh. Hidu mahu suci. Meskipun akhirnya panggilan Tuhan keberdia menjadi dokter. Dan dia tidak menjadi hamba Tuhan. Tapi hatinya untuk Tuhan. Cintanya keberdia Tuhan. Dan mendoakan anaknya menjadi hamba Tuhan. Didengar oleh Tuhan Allah. Sekarang Jimmy Pardede. Sudah menjadi salah satu pendeta yang terbaik. Di dalam zaman ini. Dan memenangkan banyak kaum cendekiawan. Menggerakkan banyak anak muda yang sekolah. Di universitas. Bertobat. Menjadi orang Kristen yang baik. Sudara-sudara. Yusuf berkata. Barang siapa yang menganggap diri benar. Barang siapa yang sombong. Merasa diri orang benar. Tidak perlu datang kebarku. Aku tidak memanggil mereka. Jadi hati-hati. Jangan hari ini doamu ditolak oleh Tuhan. Jangan hari ini imanmu palsu. Tidak diakui oleh Tuhan. Tuhan berkata. Aku datang tidak memanggil orang benar. Barang siapa yang merasa diri benar. Tidak ada bagian yang kerajaan Allah. Barang siapa yang anggap diri benar. Tidak dipanggil oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang merasa diri benar. Tidak ada pengampunan dosa bagi mereka. Dan ada semacam orang. Berdosa. Dan sadar berdosa. Betanya di sini. Orang benar. Ia adalah orang berdosa. Tapi rasa diri benar. Orang berdosa. Atau berdosa dan sadar diri berdosa. Bedanya apa? Orang dosa yang tidak sadar. Mereka hidup di dalam kepura-puraan. Orang berdosa tapi rasa diri benar. Mereka hidup sebagai pemimpin. Atau anggota gereja yang pura-pura. Munafik di atas bantuan. Dan penipu di atas manusia. Tapi orang berdosa yang rasa diri berdosa. Saya mau tanya. Orang macam apa itu? Mengapa mungkin sadar? Sama-sama semua orang berdosa. Mengapa sebagian yang tidak sadar. Tapi sebagian ini sadar. Karena mereka selalu sangat mengikuti gerakan roh kudus. Saya selalu mengamati suara Tuhan. Sangat perlu mendengar. Dan sangat berhati-hati. Di dalam reaksi kepada firman Tuhan. Apakah engkau setelah dengar khutbah pulang. Lutut. Berdoa. Minta Tuhan memberikan pencerahan kepada hatimu. Inilah bedanya. Ada orang sedar dengar firman Tuhan. Senyum-senyum. Ketawa-ketawa. Mentertawakan firman Tuhan. Orang ini tidak ada pengharapan. Tapi ada semacam orang Kristen. Sudah dengar firman Tuhan. Mulai tanya. Itukah saya. Yang berdosa itu sayakah. Apakah saya. Sudah sadar teguran dari Tuhan. Apakah saya. Sudah diterangi oleh roh kudus. Saya sudah insyap saya berdosa. Orang semacam demikian. Sangat diberkati oleh Tuhan. Orang semacam demikian. Sangat dicintai oleh Tuhan. Karena dia selalu introspeksi. Selalu sadar diri. Selalu membuas pada. Selalu memawaskan diri. Apakah saya. Sudah tegur dengan Tuhan. Apakah. Saya sudah terima teguran. Apakah saya sudah sadar dosa saya. Maka Yesus berkata. Selain parisi yang berdoa di tempat tinggi. Yang membanggakan diri. Ya Allah. Aku bersyukur kepadamu. Karena aku lebih baik dari orang lain. Aku memberikan perpuluhan kepadamu. Aku berpuasa setiap minggu dua kali. Aku tidak berjinah. Aku sudah tidak seperti pengungut cukai yang dibawa ini. Dia menghina orang lain. Dia menyomongkan diri. Dia membanggakan diri. Doa yang bukan doa. Doanya pengumuman. Doanya bukan minta ampun. Doanya merasa diri lebih baik dari orang lain. Tuhan melihat dia. Tuhan berkata. Orang ini pulang. Tetap membawa dosa. Karena dia menyatakan. Dia menganggap diri dia benar. Itulah orang yang tidak dipanggil oleh Tuhan.